Headline waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari 3 smartphone Poco, yaitu Poco X6, Poco X6 Pro, dan Poco M6 Pro yang telah resmi diperkenalkan, serta akan segera masuk resmi ke Indonesia. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari Realme yang dirumorkan akan memiliki lini smartphone baru, yaitu Note Series. Seperti Xiaomi, hingga IQ Neo 9 yang diharapkan segera rilis ke Indonesia sebagai smartphone Snapdragon 8 Gen 2 termurah. Dan berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Snapdragon 8 Gen 2 termurah segera rilis. Kapan lagi dapat chipset flagship cuma 5 jutaan? Xiaomi mah lewat! Pihak IQ telah secara resmi mengumumkan bahwa IQ Neo 9 Pro akan diluncurkan di India pada 22 Februari 2024 mendatang. Smartphone ini akan ditanagi chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang menunjukkan bahwa ini kemungkinan adalah varian Neo 9 yang dirombak untuk pasar India, bukan menggunakan Dimensity 9300 seperti versi Tiongkok. Meskipun Neo 9 dan Neo 9 Pro yang diluncurkan di Tiongkok bulan lalu memiliki kemiripan, perbedaan signifikan terletak pada prosesor dan kamera ultrawide. Neo 9 Pro menggunakan Dimensity 9300 dengan kamera ultrawide 50MP, sementara Neo 9 memakai Snapdragon 8 Gen 2 dengan kamera ultrawide 8MP. Sekedar gambaran untuk harganya, IQ Neo 9 versi Tiongkok dibanderol dengan harga mulai dari 2299 Cina Yuan atau sekitar 5 juta rupiah untuk versi terendah, 12 per 256 GB. Yang artinya, bila smartphone ini akan dibanderol dengan harga yang tak jauh berbeda di India, maka kita bisa berharap smartphone gahar dari IQ ini bisa masuk secara resmi ke pasar Indonesia, juga dengan harga yang terjangkau. Apa kamera terbaik Realme pakai lensa periscope? Kira-kira dikasih harga berapa ya? Realme telah resmi mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan seri Realme 12 Pro pada 29 Januari 2024 di India pada pukul 12 siang waktu setempat. Meski belum mengungkap jumlah model yang akan dirilis mencakup apa saja, seri ini kemungkinan mencakup Realme 12 Pro dan Realme 12 Pro Plus. Realme juga mengumumkan bahwa kamera utama Realme 12 Pro akan menggunakan sensor Sony IMX 890 beresolusi 50MP. Sementara untuk periscope telephoto, akan menggunakan sensor Omnivision OV64B beresolusi 64MP dan mendukung kemampuan zoom digital hingga 120x. Bila berkaca dari event peluncuran Realme 11 Pro Series di Indonesia sebelumnya yang terpaut kurang lebih 1 bulan, maka besar kemungkinan bahwa Realme 12 Pro Series ini akan rilis di Indonesia pada bulan Februari 2024 mendatang. Namun tetap tidak menuntut kemungkinan bahwa bisa jadi juga akan rilis secara bersamaan di tanggal 29 Januari 2024. Realme tiru Xiaomi lagi, bakal rilis seri baru, Realme rilis seri Note 1 dengan kamera 108MP. Produk ini sendiri diperkirakan akan bersaing secara langsung dengan Infinix Note 30 dan Redmi Note 13 Series. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya sebuah bocoran gambar, berupa presentasi yang membandingkan 3 smartphone tersebut. Ponsep terbaru Realme ini akan menyajikan layar OLED berukuran 6,67 inci Full Edge 12 dengan dukungan refresh rate mencapai 120Hz. Dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari di bawah layar serta memiliki kamera depan 16MP. Sistem kamera belakangnya terdiri dari lensa 108MP plus 8MP plus 2MP. Ditenagai oleh chip Sentiment City 7050 dan baterai 5000 mAh dengan pengisian kabel berdaya 67W. Peluncuran ponsel ini dipercaya telah dijadwalkan di bulan Januari 2024 ini, di saat bahkan Redmi Note 13 Series belum juga masuk secara resmi ke pasar Indonesia. Redmi Note 13 rilis global, akhirnya dijual resmi juga. Terus kapan Redmi Note 13 masuk Indonesia? Xiaomi secara global merilis seri Redmi Note 13 yang sebelumnya diperkenalkan di China dan kemudian tiba di India. Kini, trio ponsel ini diluncurkan secara global dengan janji HyperOS Ready, yang artinya diluncurkan dengan tampilan atar muka Xiaomi terbaru, meskipun baru bisa dinikmati setelah mendapatkan beberapa update. Redmi Note 13 Pro Plus memiliki nilai jual utama kamera 200MP, pengisian cepat 120W, dan sertifikasi IP68 terhadap debu dan air. Versi 12x256GB dibanderol 450€ di Eropa, sekitar 7,6 juta rupiah. Sementara Redmi Note 13 Pro juga membawa kamera 200MP, namun menggunakan chipset yang sama dengan Poco X6 Series, yaitu Snapdragon 7S Gen 2. Baterainya 5000mAh dan memiliki teknologi pengisian daya 67W. Terkait harganya, di Eropa, varian Pro ini dibanderol 400€ atau sekitar 6,8 juta untuk versi 8x256GB. Lalu untuk Redmi Note 13 regular dengan chipset Dimensity 6080 sebagai varian paling terjangkau. Varian 6x128GB dijual seharga 280€ atau sekitar 4,7 juta. Sementara versi 8x256GB dibanderol sekitar 300€ atau sekitar 5,1 juta rupiah. Semoga aja di Indonesia harganya nggak segini ya guys. Agak ngeris sih ini Xiaomi kalau berani masukin dengan harga segini. Poco X6 Series Resmi Rilis Sudah resmi rilis di global, Poco X6 dan X6 Pro bakal segar resmi di Indonesia. Poco X6 sendiri terlihat membawa desain yang identik dengan Redmi Note 13 Pro, namun dengan kamera utama 64MP yang menggantikan lensa 200MP. Di tenagi chipset Snapdragon 7S Gen 2, Poco X6 menawarkan peningkatan signifikan dari pendahulunya, yaitu Poco X5 yang menggunakan Snapdragon 695. Sementara itu, Poco X6 Pro adalah rebranding dari Redmi K7TE yang mengusung chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra dan membawa teknologi pengisian daya 67W. Keduanya memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci 120Hz. Kamera depan 16MP berbentuk punch hole hingga sudah menjalankan tampilan antarmuka terbaru Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Keduanya pun juga akan dijamin dengan 3 kali pembaruan Android dan 4 tahun pembaruan keamanan. Terkait harganya, Poco X6 di India dijual mulai dari Rp 21.999 atau sekitar Rp 4,7 juta untuk versi tertinggi 12.512GB. Sementara Poco X6 Pro dibanderol mulai dari Rp 26.999 atau sekitar Rp 5,4 juta untuk versi terendah 8x 256GB. Hingga varian tertingginya yang dibanderol dengan harga Rp 28.999 atau sekitar Rp 5,4 juta untuk versi 12x 512GB. Poco M6 Pro akhirnya rilis masih pakai Helio G99 demi harga lebih murah. Sub-brand Xiaomi yaitu Poco secara global memperkenalkan Poco M6 Pro 4G yang merupakan varian lebih terjangkau dari model 5G yang sudah terlebih dahulu rilis. Ditenagai oleh chip Helio G99 Ultra membuat HP ini masih terbatas di konektivitas LTE. Selain itu, ponsel ini juga memiliki layar AMOLED Full HD Blast berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan perlindungan Gorilla Glass 5. Terdapat pula punch hole di tengah atas layar yang menampung kamera selfie 16MP. Menggunakan tampilan khas pada MIUI 14 for Poco berbasis Android 13. Yang bagusnya sudah bisa di-upgrade ke HyperOS. Ponsor ini menawarkan RAM hingga 12GB dan penyimpanan up to 512GB dan masih bisa diperluas menggunakan microSD. Tersedia dalam warna hitam, biru, dan ungu dengan dua opsi memori 8x256GB dan 12x512GB. Poco M6 Pro 4G LTE ini dijual dengan harga masing-masing Rp199 atau sekitar Rp3,1 juta dan Rp249 atau sekitar Rp3,8 juta. ROG Phone 8 resmi rilis. HP gaming terbaru, pakai chipset terbaru, kamera telephoto, dan IP68 rating. Asus menghadirkan ROG Phone 8 sebagai ponsel tahan air pertama dengan rating IP68 dibandingkan versi sebelumnya yang hanya dibekali perlindungan IP54. Meskipun umumnya ponsel gaming mengutamakan peninginan daripada ketahanan air, ROG Phone 8 kali ini berhasil menyajikan keduanya sekaligus. Dibekali chipset terkuat Snapdragon 8 Gentry, ROG Phone 8 dapat dikonfigurasi dengan RAM LPDDR5X hingga 24GB dan penyimpanan UFS 4.0 hingga 1TB. Asus juga menambahkan pengisian daya key secara wireless 15W untuk kenyamanan pengguna sepanjang hari. Dan juga teknologi pengisian kabel hypercharge 65W yang memungkinkan pengisian dari 0% hingga 100% hanya dalam waktu 39 menit. Asus juga memanfaatkan teknologi AI dalam game dengan fitur seperti auto pickup dan fast forward yang mampu lebih memaksimalkan kemampuan gaming dari smartphone ini. ROG Phone 8 dijual mulai dari 1099 USD atau sekitar 17 juta rupiah di Amerika Serikat dan dapat di pre-order di Eropa dengan harga mulai dari 1099 Euro atau sekitar 18,6 juta untuk versi standar. 1199 Euro atau sekitar 20 juta rupiah untuk versi Pro 16 per 512GB dan 1499 Euro atau sekitar 25 juta untuk versi Pro Edition 24 per 1TB. Dimensity 9300 terbaru dari Oppo. Oppo Find X7 Series pakai kamera periscope jadi mirip Realme 12 Pro Plus. Oppo meluncurkan Find X7 sebagai versi lebih terjangkau dari Find X7 Ultra. Ponsel ini menggunakan chipset Dimensity 9300 dan hanya memiliki satu kamera periscope, tetapi tetap menawarkan fitur menarik. Layar LTPO OLED 6,82 inci dengan kecerahan hingga 4500 nits tetap dipertahankan dari versi Ultra. Namun dengan resisi Full HD Plus, Oppo Find X7 dilengkapi dengan RAM 16GB dan penyimpanan 512GB. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat kabel 100W dan nirkabel 50W yang juga digunakan pada varian Oppo Find X6 Pro dan Find X7 Ultra. Oppo Find X7 sendiri sudah tersedia untuk pre-order di Cina dengan penjualan perdana pada 12 Januari yang lalu. Harganya bervariasi, mulai dari Rp3.999 atau sekitar Rp8,7 juta untuk versi 12 per 256GB. Rp4.299 atau sekitar Rp9,4 juta untuk Rp16 per 256GB. Hingga versi tertingginya yang dibandol Rp4.999 atau sekitar Rp11 juta untuk varian dengan RAM 16GB dan penyimpanan 1TB. Tablet murah terbaru Oppo, Oppo Pad Neo rilis dengan harga menarik. Tapi kok... Setelah terlebih dahulu rilis di India dan Cina sebagai Oppo Pad Air 2 dan OnePlus Pad Go, Oppo secara diam-diam meluncurkan tablet terbarunya, Oppo Pad Neo di Malaysia. Tablet ini hadir dalam dua versi, yakni Wi-Fi only dengan konfigurasi 6x128GB dan jaringan LTE dengan konfigurasi 8x128GB. Serta dibandol dengan harga Rp1.200 Malaysia atau sekitar Rp3,9 juta dan Rp1.400 atau sekitar Rp4,6 juta untuk masing-masing versi. Tablet terjangkau satu ini memiliki layar LCD berukuran 10,35 inci dengan resolusi 2408x1720 piksel, refresh rate 90Hz, dan cakupan warna anti-ACY 96%. Selain ditenagai pula oleh chipset Helio G99 dan baterai 8000 mAh dengan pengisian SuperVOOC 33W, Tablet ini juga dilengkapi quad speaker dengan Dolby Atmos, kamera depan 8MP dan kamera belakang 8MP. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia Bagian Gadget. Xiaomi balas serangan Realme. Xiaomi disebut juga akan bikin HP dengan kamera periskop. Xiaomi dalam waktu dekat dikabarkan akan meluncurkan Xiaomi 14 Ultra. Setelah merilis Xiaomi 14 dan 14 Pro pada Oktober 2023 yang lalu. Meskipun belum diumumkan secara resmi, bocoran desain Xiaomi 14 Ultra telah beredar via online. Foto-foto tersebut menunjukkan perbandingan antara Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro, dan Vivo X100 Pro dalam tahap pengujian kamera awal. Xiaomi 14 Ultra diperkirakan akan dilengkapi dengan 4 kamera, termasuk kamera periskop, dan layar dengan lubang punch hole di tengah atas. Spesifikasi yang bocor mencakup kamera utama 50MP, baterai 5180mAh dengan pengisian cepat 90W melalui kabel atau 50W secara near kabel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.